Sebenarnya, apa benar yang dikatakan sebelah itu? Itu tidak disini, Pak. Uji, ya? Terima kasih. Terima kasih. 30 tahun, 35 tahun akan menjadi pimpinan di partai politik, di dewan, di dunia usaha, di pemerintahan, di global asosiasi, multinasional, multilateral. Dan apabila ini sudah tercapai, berarti kita sudah mentransformasi menjadi baksa yang besar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sejarahnya dimulai disini, di tahun 2024, di mana kita mempunyai seorang pemuda yang menjadi wakil presiden Republik Indonesia, yang pertama, Gibran Rakatungit Rakat. Dan itu kenapa bisa terjadi pula? Karena kita mempunyai sesuatu pemimpin yang berbawasan luas, bervisi maju ke depan, dan berela untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk pemimpin Indonesia ke depan, untuk menjadi negara yang berkembang maju adil dan makmur. Dan sosok itu adalah campur pimpin kita yang bernama Bapak Prabowo Sudianto. Yang telah secara sadar memberikan kesempatan kepada anak muda yang 36 tahun selisih usianya untuk bersama-sama memimpin bangsa ini. Pak Jokowi telah meletakkan dasar-dasar fondasi yang kuat kepada kita semua. Di semua lini, baik segi ekonomi, baik segi sosial budaya, baik segi penjaminan sosial, ekonomi, dan juga kesehatan. Dan tentunya fondasi yang solid ini harus kita lanjutkan secara berkeserambungan dan terus kita sepenuhkan ke depannya. Karena di sini kita bukan hanya mencari suara yang banyak untuk memiliki kita, tetapi di sini kita juga mencoba untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Indonesia. Kampanye yang kita lakukan adalah kampanye yang positif, yang riang-riang, yang transparan, yang terbuka, tidak pernah menjebakkan hoax, tidak saling mengajak, dan mengutamakan masa depan bangsa kita. Mengamankan kemenangan untuk mendapatkan kita dan masa depan suci kita. Kampanye yang positif, kita bergerak bersama-sama. Karena ini jadi Presiden dan Wakil Presiden Reboming Indonesia. Semoga Om Masya wa ta'ala selalu mereboi niat dan tujuan kita. Ini saya mau mengenalkan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Mas Ibran, luar biasa ya. Beliau ini gak banyak bicara, tapi langsung kerja. Iya, menerjakan nyata, makan makan gratis dan susu. Tapi mungkin Mas Ibran gak tahu, kenapa? Kalau minum susu itu katanya gak boleh sama ikan nila, Mas. Kenapa? Kenapa? Karena katanya, gara-gara nila segitip rusak susu sebelah. Di rusak susu sebelah, mana ada rusak susu sebelah, rusak susu sebelah, susu siapa yang sebelah rusak. Apa benar yang dikatakan sudah itu? Kucing. Mas Ibran, ini sekarang kan banyak kita menengar. Ada segitir orang yang menyingkirin program dari Patra Loh dan Mas Ibran. Kira-kira respon Mas Ibran untuk menjawab nyingkiran-nyingkiran. Ya, ini memang banyak yang menyingkir ya, tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi, ini bukan program yang menadang-ngadang. Jadi, kenapa? Untuk menuju Indonesia Mas, harus kita siapkan juga generasi Masnya. Anak-anak yang sehat, kita, itu mencinta. Boleh dicoba, Mas? Boleh, boleh. Saya ingin cinta, boleh makan. Tidak, boleh. Tidak. Ada pastinya. Lihat terlaps. Terus akan menunggu. Ada pastinya, digetaknya menyebut. Dia udah gata, kamu harus lihat susu sebagainya menyebut. enak banget mas enak banget enak gitu loh enak 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 dan ini bakal digratisinya gratis bapak ibu jadi kita harap saya mas enak iya memangnya apa yang salah dengan joget apa yang salah dengan joget sekarang saya tanya boleh tidak masyarakat hidup gembira boleh boleh tidak masyarakat makin sejahtera boleh boleh tidak masyarakat makin bahagia boleh ke bagian banyak tidak masyarakat memang joget kenapa tetangkas yang rasa buruk joget semua semua biar biasa biar biasa ini hebat itu ya ini tapi kenapa takut itu tantanya orang yang heavy yang joget itu orang yang gembira yang artinya mau gembira dengan rakyatnya boleh kita hanya harus maju apalagi ke depan tantangan Indonesia itu enggak mudah karena kalau kita stres kita susah berpikir dan menghadapi tantangan betul gak mas? iya betul jadi ke depan memang tantangannya tidak mudah tapi kesempatannya makin terbuka terutama untuk anak-anak muda makanya ke depan akan kita fokuskan ke yang namanya mobilisasi digital ini untuk menjawab tantangan zaman ini kita siapkan anak-anak SIK yang ahli artificial intelligence kita siapkan jago-jago big data kita siapkan ahli-ahli blockchain kita siapkan ahli-ahli cyber security kita siapkan ahli-ahli crypto kita siapkan juga ahli-ahli yang bidang di bidang bioteknologi dan sebagainya kita juga pengen santri-santri yang pintar perembangan syariah santri-santri yang pintar di jika rumah ketih kita siapkan future talents dengan future skills kita harus siapkan semuanya luar biasa luar biasa temukanlah syariah kepada mas kiri iya 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 biasanya mas kiri berit ngomong ah tuh men sekarang panjang emangnya panjang iya pasti karena minum susu susunya pas iya tapi nanti saburni lah oh iya maaf ya susu itu menyehatkan saya suka banget sama susu mas saya suka banget sama susu mas iya 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 kalau gak minum susu kita gak sehat gak sehat adekan bisa menyehatkan ada isi lah ya di dalam susu yang kuat terhadap jiwa di dalam susu yang kuat terhadap jiwa iya 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 salah salah loh itu men sana aku mau disono aku mau disana aku mau disono tapi luar biasa aku menangguh lu buat mas hirang jangan jangan mas 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 Oleh teruntakan lagi yang meriah, Buat Masih Ibrahim. Terima kasih telah menonton!